Head itu bahasa Piti Bahasa anak sekolahnya Men Bahasa Premennya Si Bewa Buntar Garang Ya ternyata tetep aja Hati Keteng pengen yang lebih dari motor Pengen apa? Pengen apa? Yang punya mobil Pengen dua mobilnya Yang punya mobil dua Pengen lebih mobilnya Sampai kapanpun Ketika kita memiliki Keinginan Kalau tidak di rank Apakah mereka yang sudah pernah menjadi seorang pejabat Ingin berdiri dari jabatannya Tidak Ingin dua kali jadi pejabat Ingin maju ke yang lebih tinggi Ini urusan dunia Duit Tidak akan pernah ada penutup Tutup dengan penanah Tinggalkan hal-hal yang sifatnya anak-anak Laksanakan perintah Allah Kalau sholat yang dimat Jangan ditinggalkan Tidak Tidak Ini hambaku Ini hambaku Tidak Bang Semua orang kan punya hayatan Cinta-cinta Jangan keinginan Boleh Tapi jangan lupa Allah Jangan ngomong saya masih sehat Masih muda Kalau mau bener sudah berada Tuhan Kita tidak tahu Kita tidak tahu kapan ajal tiba Kalau memang ajal bisa diketahui Tidak mungkin seorang beli tiket Lion Air JP610 Pilotnya orang India Dia jatuhnya di Karawang Dia goyang semua Saya yakin Mas-mas ini semua cari perintah di Google tentang jatuhnya Lion Air Yang dicari Pelangkukarnya itu baru enggak ya Mereka sehat Kalau mereka tahu akan jatuh Mereka tidak jadi berangkat Saya punya teman beberapa waktu yang lalu Telepon Baharkan kita dan meninggal Tanggir semua Padahal sehat Kenapa meninggal? Penyumbatan darah Kenapa meninggal? Kolesterol yang tinggi Ini hati-hati nih Sekarang yang gemuk-gemuk banyak mati ngedadak Jatuh Kok bergantung-gantung Kenapa sih yang gemuk-gemuk? Kata yang gurus-gantung saya gurus Yang gemuk-gantung saya gurus Mbak Ya Mas Ma'an Kita ketawa saya bercanda tapi kami merah Ya Bahwa kita akan pindah alam Modalnya bukan dunia bukan harta bukan kekayaan Tapi aman Oleh karena itu Rasulullah s.a.w.t Rasulullah s.a.w.t Pernah mengatakan Orang yang cerdas itu siapa? Lalu kita berkomunikasi dengan ilmuwan Pak Yang cerdas siapa? Oh yang cerdas itu Thomas Alka Edison Memang kenapa Pak? Lampu pijal itu adalah hasil karya Thomas Alka Edison Sah-sah saja versi ilmuwan Siapa yang cerdas? Oh yang cerdas itu Gordiel Karena mampu mengalah Gord Gertah Karet menjadi kendaraan Sedangkan Diolah getah karet sedemikian Lupa Menjadi kendaraan Ada yang di Ausot Itu getah karet diolah Itu yang hebat Ya Boleh-boleh saja Karena Prinsip mereka Adalah ilmiah Ketika ditanya lagi Siapa yang hebat? Yisang Sinjar Kenapa dia hebat? Karena dia mampu menghasilkan mesin untuk mencari pakaian Tetapi ketika bertanya kepada Rasul Yang Rasul ini adalah Uswatun Hasanah Kata Rasul Akyasun Hasanah Aqbarhub dikrokli Oh Orang yang paling cerdas itu adalah Orang yang ingat akan adanya kematian Dia di dunia Badannya di dunia Tapi akalnya Pikirannya Otaknya Diajak Menerobong Ke alam barjak Uh Saya gimana Kalau dikubur Di sisa Uh Bagaimana kalau bangkit dikubur Saya di sisa Bagaimana kalau Saya disatukan dengan orang-orang Yang tidak punya keyakinan Terhadap adanya Allah Saya tidak mau Di sisa Saya tidak mau Di neraka Saya ingin di sodak Sekalipun Dia bekerja di sebuah perusahaan Nah kalau pikirannya di bawah dalam akhirat Insya Allah Dia tidak akan tinggalkan sholat Insya Allah Mbak Ya Kalau perempuan kan gak sholat Ada tamu ulana Ya Ini kalau karyawan gak sholat Kalau perempuan mentrolah sih Apakah ini mentrol? Dan perempuan pun harus tahu Heid itu Paling sedikit sehari semalam Berarti 24 Ya Biasanya heid itu satu minggu Ya Paling banyak waktu heid itu 15 hari 15 Ya Saya walaupun bukan perempuan Saya tahu Ya lah banyak Biar lebih ayu Biar lebih Biar lebih Kenapa? Iya Ini Itu bahasa-bahasa Pengajian pengajian santri Berarti kalau misal ada perempuan Yang keluar darah Tapi lebih dari 15 hari itu bukan heid Namanya Istihadah Darah penyakit Saya tahu itu Kalau ibu-ibu sekarang melihat Betapa maha kuasanya Allah Memberikan filter Menguras kotoran yang ada dalam diri seorang perempuan Jawab haid Maha suti Allah Kalau tidak ada haid Wallah Kalau tidak ada haid 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 Ini istilah-istilah yang memang ibu harus tahu tapi suami harus lebih tahu karena suami adalah haid Imam tanggung jawab suami kalau istrinya tidak tahu urusan head. Head itu bahasa Piti, bahasa anak sekolahnya men, bahasa kremennya si bewok montar gara. Tahu saya juga dari menurut. Tahu saya juga dari menurut, bahasa kremen, bahasa kremen, bahasa kremen, bahasa kremen, bahasa kremen, bahasa kremen. Tahu saya juga dari menurut, bahasa kremen, bahasa kremen, bahasa kremen, bahasa kremen, bahasa kremen. Bahasa kremen, bahasa kremen, bahasa kremen, bahasa kremen. kita sering menyaksikan pemandangan di kampung dan ini perlu saya sampaikan karena saya tidak merasa orang lain kita semua saudara kita tidak sadar kita kerja punya gaji dan pekuang beli ini